selamat datang di belajarnesia channel sekarang kita akan membahas cara membuat banner seperti ini menggunakan coreldraw nanti bagi teman-teman yang mau filenya bisa langsung linknya ada di deskripsi kita langsung saja pada tutorialnya sebelumnya teman-teman nanti notif ya file yang akan kita bagikan yaitu formatnya adalah .ai ya dan ini support untuk coreldraw nanti teman-teman tinggal diimpor saja dan yang saya contohkan cara membuatnya menggunakan coreldraw Oke kita langsung saja buka coreldraw nya seperti ini teman-teman dipastikan sudah membuka kanvas baru ya setelah dibuka seperti ini teman-teman silahkan diatur untuk ukurannya biasanya saya menggunakan cm dan untuk lebarnya lebar kampas kita gunakan 30 saja dulu ya nanti teman-teman tinggal diukur atau digunakan satuan yang lebih besar lagi 30 300 cm atau 3 meter nah silahkan itu Oke kalau sudah seperti ini silahkan klik dua kali di tombol rectangle tool atau di toolbox ya di sini seperti itu ini ukurannya sudah sama mengikuti dari kampas yang sudah kita buat lalu kita masukkan bahan-bahannya di sini teman-teman bahan-bahannya ini ada eh empat ya yang kita masukkan tiga dulu yaitu foto barcode dan lain-lainnya termasukkan di sini eh ada palet warna juga ada foto juga ada barcode yang barcode kita power clip dulu caranya kita buat dulu retangle tool seperti ini ya bisa kita lebihkan untuk bagian barcode nya supaya tidak terlalu memojok atau tidak terlalu sempit Oke di kira-kira saja kalau sudah pilih bagian belakang klik kanan ada power clip inside lalu pilih kotak yang tadi Oke ini untuk barcode sudah jadi kita hilangkan untuk eh outline nya selanjutnya yang ini seperti yang kita lakukan tadi ya di dalam menghilangkan parkour kita power clip hanya perbedaannya sini kita menggunakan ellipse tool ya caranya teman-teman kita perbesar saja sambil menekan kontrol ya seperti ini menggunakan ellipse tool supaya kelihatan kita bisa berganti menggunakan warna putih ya setelah itu silakan diukurkan sebagaimana dari bentuk lingkaran kopi ini ya atau cangkir kopi maksud saya kita sesuaikan dulu oke kalau sudah setelah itu silahkan berubah menjadi cup ya caranya teman-teman disini bisa menggunakan kontrol key atau menggunakan objek masuk ke comfort to cup ya charpes ya kontrol key seperti itu lalu gunakan ada disini kalau di inscape itu edit pad by node ya kalau disini adalah setel kita jump dulu di bagian gagangnya kita klik dua kali lalu kita tarik ke bagian atas ya yang ini oke yang ini kita tarik keduanya jangan lupa teman-teman untuk bagian node ini kita gunakan symmetrical ya artinya ketika kita tarik itu simetris ya antara objek kiri dan kanan itu juga sama Oke seperti ini di teman-teman bisa lakukan hal yang sama silahkan kalau sudah kita klik kanan dulu lalu power clip dan klik warna putih tadi ya otomatis kita sudah punya dua bahan yaitu gambar cangkir dan gambar barcode selanjutnya teman-teman kita buat menggunakan disini ada bejer tool ya kita buat dulu kita klik di bagian kiri disini 12345 Oke kurang lebih seperti ini supaya bentuknya sudah menjadi tumpul kita seleksi dulu semuanya lalu dikit pilih yang ini dan dipilih ada simetrikal ya ini juga sama kita pilih yang ini lalu kita pilih bagiannya itu simetrikal otomatis disini bagiannya sudah menjadi ditumpul untuk lekukan atau garis ya itu teman-teman bisa digunakan sesuai dengan keinginan saja tetapi kalau mungkin ada sedikit perbedaan atau perbedaan biasa di dalam contoh yang saya bagikan dan yang saya contohkan disini mohon dimaklum karena saya mencontohkan untuk dari caranya cara menggunakan atau cara membuatnya nanti file nya teman-teman bisa gunakan cara gratis yang ada di deskripsi oke kita lanjut kita lanjut ke bagian ini ya kita duplikat saja menggunakan ctrl D kita bisa perbesar dulu untuk bagian kanan sebelah kanan seperti ini Oke dan disini lakukan supaya lebih banyak teman-teman bisa diseleksi dulu ya semuanya diseleksi seperti ini lalu ada tanda tambah plus otomatis disini akan ada beberapa lagi dan untuk lakukannya teman-teman tinggal disesuaikan saja ya oke di sini kira-kira lakukan yang kita butuhkan lebih banyak lagi dan mungkin lebih beragam lagi ya kita rapihkan dulu yang ini kita pilih sama yaitu simetrikal yang tadi ya juga sama simetrikal ini juga sama simetrikal oke iya kira-kira seperti ini kita sesuaikan dulu biarkan untuk untuk lakukannya seperti mengalir saja ya oke kalau sudah teman-teman bagian atasnya juga sama ini kita kasih simetrikal oke kira-kira seperti ini untuk lakukannya nanti teman-teman tinggal disesuaikan saja setelah itu kita bisa seleksi ya disini keduanya lalu kita combine disini ada bagian objek ya lalu kita lihat disini bagian combine dan disini menjadi satu kesatuan setelah itu pilih ini keduanya ya jadi ketiga itu karena ada garis dua ya karena tadi yang kedua sudah di combine ini menjadi tiga lalu teman-teman kita bisa gunakan disini pada bagian trim ya oke bisa dilihat kalau tidak salah itu namanya trim ya oke setelah itu ini menjadi beberapa potongan lalu kita bisa di break ya karena tadi sudah kita potong kita menjadi ubah menjadi break oke tinggal kita ubah teman-teman untuk warnanya sendiri yang ini kita kita curi dengan air dropper ya bagian ini caranya bisa menggunakan ini air dropper lalu klik disini dan bagian ini gunakan air dropper kembali klik bagian ini dan sebelah kanan gunakan air dropper klik bagian ini lalu di klik kembali itu jika menggunakan air dropper yang ada di teks ya disini kita hilangkan outline nya setelah itu kita masukkan untuk eh barcode nya ya teman-teman mohon maaf ini kalau misalkan agak terbata-bata membuat tutorialnya karena sekarang baru membuat tutorial lagi ya untuk menggunakan coreldraw kalau biasanya kita menggunakan inscape dan illustrator mungkin ada kaku juga ya jadi mohon dimaklum kalau sudah teman-teman bentuknya seperti ini kita buat dulu outline yang mengelilingi karena tadi kita sudah dibuat ya kita duplikat dulu yang ini ke lalu kita ekstrak ya jadi dikeluarkan kembali pilih disini ada outline yang sudah kita buat tadi ya lalu kita tambahkan untuk lainnya bisa lihat kita berbesar dulu ya kita coba Oke kalau di belakang ternyata yang ini kita buang tanda X nya kita hilangkan frame to none ya kita tarik dulu ke sini sudah kelihatan teman-teman kita hilangkan file nya dan untuk lainnya terlalu besar kita bisa gunakan 0,1 atau gunakan satu saja Oke kita gunakan garis putus-putus caranya teman-teman ada di bagian bawah kita pilih kita pilih Oke seperti ini dan untuk sambungannya kita pilih yang tumpul kalau teman-teman dirasa ingin lebih banyak lagi bisa dilakukan seperti itu kita Oke seperti ini ya kita tinggal perbesar saja Oke seleksi keduanya tekan CE Oke dan sedikit eh tips ya untuk mengatur kerenggangan teman-teman bisa memilih atau mengatur di bagian ini kita bisa di drag ya ini untuk pengaturannya jadi nanti teman-teman bisa disesuaikan saja tekan dan replace ya Oke selanjutnya kita buat gradasi ya di sini gradasinya di bagian tengah ya itu agak lebih gelap jadi kita bisa menggunakan interactive toolnya di sini kita tinggal tarik saja teman-teman bagian ini kita pilih ya ada air dropper atau kita juga bisa memilih bagian yang sudah dipilih tadi dan bagian ini bagian kanan kita turunkan ya untuk warna atau kadar gelapnya Oke seperti itu teman-teman juga dilakukan hal yang sama untuk ke bagian yang belakang di sini kita pilih air dropper kita tarik saja bagian putih kita pilih di bagian ini dan yang mendekati gambar kita gunakan warna lebih gelap Oke selanjutnya kita buat shadow ya atau bayangan kita bisa pilih ada di tool disini ada drop shadow Oke sebelum di drop shadow ya jangan lupa ya kita pilih dulu gambar yang mana yang akan diberikan bayangannya kita pilih gambar yang copy ini drop shadow preset lalu ada small glow kita pilih warna hitam Oke kalau sudah tinggal kita sesuaikan dulu selanjutnya kita buat judulnya ya itu banner warung kopi dan kebetulan teman-teman eh silahkan nanti ini disesuaikan dengan nama masing-masing ya atau nama warung kopinya masing-masing atau kita tidak menggunakan kata banner selanjutnya kita perbesar dulu dan disini saya menggunakan fontnya fontnya itu dari Google fontnya yaitu namanya pacipico ya kita tulis aja penter ini adalah font pacipico nanti teman-teman bisa di download ya di Google font secara langsung ada namanya font pacipico Oke kalau sudah kita rubah dulu disini ya warnanya kita menjadi orangnya ya seperti ini dan bagian tengahnya nanti akan menjadi akan kita maaf saya akan kita buat offset ya caranya teman-teman kita pilih disini ada kontur ya offset itu kalau di kita tinggal tarik saja teman-teman Oke salah kita tinggal kata tarik saja seperti ini pelan-pelan ditariknya jangan sampai terlalu besar atau terlalu menek ya atau terlalu tipis nanti bisa disesuaikan kalau tidak sesuai dengan file yang akan kita bagikan kita bisa pilih warnanya yaitu warna putih Oke seperti ini dan ketebalannya bisa kita tambahkan kalau terlalu besar kita bisa ganti menggunakan angka ya seperti ini bisa dengan eh angka 2 0 0 0 02 ya seperti itu selanjutnya kita akan buat garis-garis ya di bagian sekelilingnya teman-teman nih karena ini masih menyatu ya bisa kita di duplikat dulu oke seperti ini duplikat dulu lalu kita break ya kita lepaskan di antara eh tulisan dan kontur yang kita buat tadi teman-teman seperti ini kita pilih dulu warna hitam supaya kelihatan dan kita gunakan kontur kembali ya kita tarik Oke seperti ini kita tarik konturnya ya kita coba dulu ya Apakah ini sudah eh pas atau belum kita gunakan tombol C saja di bagian belakang sudah kelihatannya lalu kita break lagi ya kita break maksudnya di break itu dipisahkan ya teman-teman di antara tulisan warna hitam yang tadi dan yang bagiannya ini kita hilangkan filenya dan kita eh gunakan outline-nya termasuk dulu properti kita perbesar ya di sini jangan terlalu besar supaya terlihat mengelilingi dari eh tulisannya ya kalau satu terlalu tebal 0,75 mungkin atau bisa menggunakan 0,5 selanjutnya disini kita pilih dari eh lingkarannya dan bisa kita sesuaikan ya oke seperti ini untuk kerenggangannya kita tekan replace oke seperti itu ini untuk cara membuat penulisan seperti yang ada di ke file yang akan kita bagikan nanti setelah itu teman-teman kalau di belakangnya terlihat ada warna hitam tinggal kita hapus saja dan kita rapihkan tekan tekan C ya tekan C itu supaya pas ada di tengah Oke ini juga Iya seperti ini kurang lebih selanjutnya tinggal kita masukkan untuk eh deskripsinya ya dari sosial media dan kebetulan ini saya sudah menggunakan format SPG ya ada ini support juga untuk Corel draw jadi tinggal kita impor ya teman-teman impor saja dan tinggal dicari bahannya dimana lalu impor oke teman-teman di sini monop ada kesalahan teknis saya sudah ganti kembali ya seperti gambar yang kita buat ya tapi ada perbedaan sedikit dari warna eh maksud saya dari garis ya dan yang lainnya juga bisa dilihat kita lanjut saja ke cara selanjutnya yaitu kita akan mengimpor ya kita akan mengimpor sebuah bahannya di sini ke untuk bahan SPG ya teman-teman ini sudah saya siapkan pada dasarnya yang saya presentasikan di sini cara membuatnya kalau ada perbedaan sedikit dari eh bentuk atau gambarnya mohon dimaklum ya sekarang tinggal kita masukkan sebagian-sebagian kita ungroup dulu ya teman-teman ingat jangan di ungroup all ya kita ungroup saja dulu karena di sini ada beberapa faktor yang sifatnya detail ya nanti not responding seperti yang saya alami ya jadi di ungroup saja sebagian-sebagian oke kita masukkan satu-satu di sini masukkan dulu untuk kita dialog dulu bagian belakangnya supaya tidak terganggu kita masukkan bagian sosial media bagian atas ya oke seperti ini ini satu oke selanjutnya bagian deskripsi kita masukkan di bagian bawah naikkan ke atas ya dengan kontrol home lalu dimasukkan juga disini untuk bagian nomor telepon ya dan alamatnya teman-teman disesuaikan dan untuk order now kita buat sebuah seperti tombol ya menggunakan rectangle kita ambil warna putih ya kita naikkan dulu ke atas kalau karena sudah diganti kalau teman-teman nanti tidak usah dinaikkan ke atas ya jadi tinggal ada saja disana langsung Oke kita ganti disini untuk ponnya warnanya warna yang di belakangnya ya atau warna yang kontras juga bisa-bisa oleh bisa oleh teman-teman semua dilakukan ya Oke seperti ini untuk order now nya dan di bagian kita buat seperti mengelilingi ya mengelilingi tombol order now nya kita gunakan dulu efek seperti tadi yaitu efek kontur Oke seperti ini setelah itu teman-teman bisa kita break menggunakan kontrol K atau objek break ya setelah di break ini sudah terpisah file nya kita hilangkan aja dulu dan untuk lainnya seperti yang tadi kita pilih garis-garis Oke kita sesuaikan dulu iya seperti ini dan di bagian ini di bagian antara kedua sisi disini ada node ya kita putuskan ya kita putuskan disini menggunakan set tool teman-teman kalau masih tidak bisa kita ubah dulu objeknya menjadi di cup ya seperti yang tadi sekarang sudah bisa tinggal kita ubah atau kita putuskan ya lalu kita jump dulu lihat di bagian ini di bagian eh untuk garisnya ini menjadi ada dua node ya kita bisa tarik ke bagian disini oke karena disini supaya tidak ikut kita bisa gunakan cup ya jadi cup itu menjadi lancip jadi tidak akan ikut ke bagian tidak seperti simetrikal yang kita buatkan Oke kita tarik dulu bagian yang ini kita buat simetrikal saja kita buat sebuah seperti lingkaran ya jadi iya disini yang diturunkan ke bawah dan bagiannya ini kita tarik oke kita pindahkan untuk lingkarannya ke sebelah kanan sekarang tinggal kita buat disini ya teman-teman kita turunkan dulu oke bagian ini kita naikkan ke atas bagian bawah kita turunkan oke oke seperti ini untuk bagian ini kita gunakan simetrikal saja ya jadi eh seolah-olah disini ada dua ya dua titik disini ada node bagian bawah kita juga sama ya ini juga kita klik dulu jangan dibuat lurus ya nah jadi kita buat untuk lingkarannya oke kita turunkan dan iya seperti ini bagian yang ini kita bantu oke sama ini kita tambahkan dan kita buat simetrikal Oke yang ini kita rapikan dulu kita turunkan ya seperti ini oke oke kita pilih simetrikalnya oke seperti ini kurang lebih oke selanjutnya teman-teman di bagian belakangnya ya di sini atau di bagian depannya bisa kita digunakan sebuah tanda seperti tanda busur ya di sini bisa kita lihat klik dulu ada beberapa pilihan ini untuk bagian atas yang kita pilih dan ini satu lagi bagian bawah bagian bawah bagian bawah bagian bawah kita atur saja untuk yang lebih kecil kalau di contoh itu mengerucut ya di bagian sininya seperti belakang ketupat karena disini seperti ini seperti ini mungkin tapi ini itu kita buat di inscape ya jadi kita ambil saja yang belakangnya kecil ya seperti itu oke dan yang terakhir maaf maksud saya tinggal kita membuat bagian menggunakan bejer tool disini kita buat saja menggunakan outline warna putih ya kita naikkan ke atas bisa dilihat disini kita pilih kembali untuk lainnya kita pilih garis putus-putus dengan lancip ya sudut lancip di bagian menuju ke bawah yang ini kita ambil lancip dan ini maksudnya kotak ya dan ini kita ambil warna oke terlalu besar oke kita ambil saja 0,25 oke seperti itu untuk bagian ini kita bisa menggunakan simetrik kembali supaya lebih tumpul teman-teman tinggal diatur saja sesuai seperti yang dicontohkan ya di dalam template oke kira-kira seperti ini dan selanjutnya tinggal kita menambahkan atribut yang faktor yang sudah disediakan simpan di sekeliling ya sekeliling yang ada di kopi ya di cangkir kopi yang tadi tinggal kita di taburkan saja oke teman-teman tinggal disesuaikan jangan terlalu berpadatan juga jangan terlalu banyak ini sifatnya hanya seperti aksesoris saja ya jadi teman-teman nanti tinggal ditaburkan seperti ini ini juga sama oke seperti ini iya kurang lebih seperti ini oke teman-teman itu dulu cara membuat banner menggunakan coreldraw nanti file nya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi apapun yang berhubungan membuat dengan banner ini mungkin banyak kesalahan dan ada sebagian yang tidak sesuai dengan gambar yang dibagikan mohon dimaklum dan mohon dimaafkan dengan segala kekurangannya terima kasih mudah-mudahan bermanfaat salam